Siang Tribuners, saya sekarang berada di perlintasan kereta api di lingkungan bendil Pak ya, lingkungan bendil keluruhan Kecamatan Sananwetan Kota Mlitar. Ya barusan terjadi laka, itu seorang warga pejalan kaki yang tertabrak kereta api. Nah ini masih di lokasi, jadi posisi tubuh korban terpental di area persamaan warga. Ini kejadiannya barusan, ini polisi dan dari kereta api juga sudah di lokasi. Pak Soekar, ini tadi kejadian kecelakaan ya, orang tertabrak kereta api sekitar pukul berapa Pak? Oh jam 10an ya. Jauh jam 10an ya, 10 lebih ya. Pak ini warga bendil juga atau bukan? Yang korbannya, bukan ya. Rumahnya Bendogrid Jalandieng. Rumah Bendogrid Jalandieng. Bendogrid Jalandieng, dia apa Pak? Tapi sering di sini ya? Iya sering. Sering cari rosok, oh ano, rosokan ya, cari rosokan di sini. Tadi itu dia sering, dulu juga sempat itu, apa pendengarannya ya? Iya. Apa? Kurang, jadi pendengarannya agak terganggu ya? Itu pernah juga jalan tahu apa, pernah mau ketabrak juga ya? Iya. Hari ini kapan itu Pak? Dari minggu ke punggung. Oh, minggu yang lalu? Iya. Abis dari sungai, mau nyebrang. Terus berhenti. Itu jenis-jenis coklok. Iya, nggak denger-denger. Dudut. Oh ya, tanah di, apa lempar tanah baru langsung nganjuk. Namanya siapa Pak, korban? Namanya enggak tahu ya? Iya, baik Pak Soekar, terima kasih. Ini dari masyarakat, dengan dari mahasiswa Pak Ciarwanto, bahwa di selatan pengadilan, Bukit Timbuk, ada orang meninggal di penjalanan, terus nampak di Laatul. Korban ini orang mana? Informasi orang bergeret. Itu dari mana, mau ke mana? Oh, cari sampah di TPS ini ya? Nyebrang, mau nyebrang. Itu yang belum tahu, Mas. Itu yang belum tahu, Mas. Karena masih lidik, karena belum ada masyarakat yang memberikan rumah siang jelas, yang berada yang kurban. Tadi kereta apa, Nen? Kereta Barang, sekitar pukul 10.36, baik. Terima kasih. Kalau ke Mardin, kan? Iya, iya. Kalau ini korban biasa mencari sampah, sampah di TPS, TPS mengedok. Ini, berarti korbannya sini ya Pak? Sering cari milah, milah sampah ya? Pak, apa, tidak dengar, 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 orangnya pucuk. Oh, iya, pendengarannya terganggu ya? Tidak dengar. Namanya siapa, Pak, korban? Naryo. Naryo, kalau rumahnya? Bendogrit. Tapi tiap hari memang milah sampah di sini ya? Tidak. Oh, iya. Sama jenengan ya? Tadi tahu, Pak? Tidak tahu. Tapi biasanya mungkin cuci kaki atau cuci tangan di sungai ya? Ya, kalau katakan besar yang sering itu, itu ada kan pet. Tadi kok kekali? Oh, di sungai. Mungkin nyebrang itu ya? Pak, itu memang pendengarannya? Perkenalkannya, Pak. Usianya sekitar berapa, Pak? Usianya sekitar 72 air. Pukul airan 72, ya. 51, ya, baik. Pak siapa, Pak? Ujirkan, namanya? Pak Suci. Pak Suci, baik. Berarti tiap hari juga ambil sampah di sini. Sama si korban ya? Ya. Ya, baik. Pak Suci. 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 Pak Suci.